Assalamualaikum, jumpa kembali dengan Teguh Mariono kali ini kita akan membongkar sebuah mesin cuci yang katanya mesin pencucinya putarannya lemah tapi jangan lupa like, subscribe dan aktifkan tombol lonceng karena mengaktifkan tombol lonceng bersifat gratis mari kita coba apakah betul putarannya menemah ternyata trimmernya sudah berbunyi tinggal dilihat di dalam tidak ada perputaran harus dibantu dengan tangan tidak bisa memutar bisa memutar tapi harus dibantu dengan tangan dalam hal seperti itu apakah bisa memutar kembali dan ternyata tidak tanpa menunggu panjang lebar lagi kita matikan trimmernya kita bongkar daleman daripada mesin cuci ini oke kita bongkar saja apakah Anda bisa nampak ya ternyata susah guys kami harus memegang kamera kita amati terlebih dahulu daripada mesin cuci ini dimanakah yang namanya kapasitornya jika kita urut ini kapasitor pengering yang menuju ke atas kemungkinan ini dia kapasitornya oke coba kita ganti saja kapasitornya oh ternyata oh ternyata hanya disambung begitu saja tanpa dilem ataupun disolasi oke kita lepas oke kita masukkan saja kapasitor yang baru seperti ini ini 10UF 5% untuk daya kedinginannya 450V AC ini yang lama oke kita sambung lagi kapasitor ini kita selasi ini tadi yang tidak menyala katanya yang bagian pencuci washing oke kita putus solasinya oh iya sobat untuk masalah warna kabel dan juga pemasangannya alurnya ada di video saya silahkan anda cari video saya dengan mengetik teguh mariono disitu nanti akan muncul foto saya oke kita letakkan seperti ini pada tempatnya iya kita letakkan seperti ini kemudian kita bawa kembali iya iya sudah terkunci kita mundurkan kameranya satu lagi ada tiga biasanya seperti ini oke kita nyalakan tuh stop kontaknya disini sudah menyala merah kita menuju ke bagian kipas ya sudah menyala apakah dia bisa menutar balik kembali wah ternyata berhasil ternyata berhasil guys oke demikian material saya hanya mengganti sebuah kapasitor di bagian washing pencuci saja mesin ini sudah kembali normal seperti semula oke jumpa kembali di lain waktu dan kesempatan yang sama akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh